Meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Raung mulai menyebabkan warga dusun Sipanas Bondowoso krisis air bersih. Sementara di Kabupaten Buleleng, Bali, ratusan hektare tanaman padi mati karena kekeringan. Hingga Jumat sore, aktivitas vulkanik Gunung Raung di Bondowoso, Jawa Timur masih tinggi. Akibatnya sejumlah dusun di lereng Gunung Raung mulai mengalami krisis air bersih. Salah satunya dusun Sipanas di Desa Rejoagung, Kecamatan Sumber Ringin. Hampir seluruh bak penampungan air kini tidak lagi dialiri air bersih. Kondisi ini disebabkan sumber mata air berada di zona bahaya yakni radius 3 km dari puncak kawah. Karena kita sudah datang ke sini dan melihat langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat, kita nanti akan sampaikan kepada tim inti penanggulan bencana. Peranganan sementara tim Satgas Bencana Raung Bondowoso menyiapkan berbagai kebutuhan warga terdampak erupsi. Sesuai dengan tahapan bencana kita harus menyiapkan dalam rangka evakuasi ini. Yaitu pada saat berak bencana, kita siapkan jalur-jalur pengusian, kemudian kita siapkan tempat pengusian, kita siapkan air dan sanitasi serta pelayanan kesehatan. Di Kecamatan Bulaleng Bali, ratusan hektare tanaman padi mulai mengering dan mati lantaran tak mendapatkan air dari indikasi. Sejak musim tanam bulan Mei lalu, tanaman padi ini baru dua kali mendapatkan air. Di Subaabit ya, punya sorogan minggu dan rebung. Habis rebungnya dapat minggu. Saja satu minggu boleh, saya dapat minggu. Kira-kira habis rebung ini bisa banyak lagi kekeringan, Pak. Musim kemarau di Bali Utara yang datang lebih awal dibanding tahun lalu ini menyebabkan debit air irigasi menurun. Dinas Pertanian berencana memberikan bantuan pompa air dan pipa niasi untuk subak yang tidak memiliki sumber air. Kemudian termasuk juga yang di sini, di Kecamatan Bulaleng, itu sudah katakanlah hampir setiap tahun mengalami kekeringan, karena memang katakanlah sumber air atau mataharnya yang kurang. Selain di Kecamatan Bulaleng, ratusan hektare tanaman padi juga terancam gagal panin di Kecamatan Sawan, Sukasada, Grogak, Banjar, dan Kubu Tambahan.